Halo guys, kembali lagi di channel gaming sederhanaku ini kali ini aku akan membahas tentang game baru yaitu Pocket Love disini aku akan menjelaskan beberapa fitur yang bisa kalian gunakan dan beberapa hal yang mungkin bisa kalian perhatikan lebih untuk bisa membantu kalian mendapatkan koin lebih gitu ya untuk membeli perabotan-perabotan baru oke, pertama kita lihat di fitur yang di pojok kiri atas yaitu di tanda strip 3 gitu ya disana kalian bisa lihat ada kamera ada kamera disini adalah moment-moment secara random ataupun hasil foto yang kalian ambil sendiri gitu ya kalau disini tertulis memoris gitu ya atau kenangan gitu nah di pojok kanannya itu ada lambang kamera kalau misalnya kalian klik lambang kameranya maka kalian masuk ke mode kamera jadi kalian bisa ngefoto karakter kalian ataupun lokasi rumah kalian jadi suka-suka kalian gak mau foto apa ya gitu ya nah kalau misalnya kalian foto maka hasil fotonya akan masuk ke dalam kumpulan memoris seperti ini jadi ini ada beberapa yang istilahnya itu random memoris jadi secara tiba-tiba akan muncul saat kalian login gitu ya jadi ini ada beberapa yang bisa dibilang itu adalah secara sistem dan beberapa foto yang seperti ini aku ambil sendiri gitu ya terus foto yang ini aku juga ambil sendiri gitu ya dan beberapa juga ada yang aku ambil sendiri gitu nah itu foto-foto yang istilahnya aku sengaja ambil karena aku bermaksud untuk mau memberikan gambaran aku mau membahas tentang hal ini kepada kalian gitu jadi sembari aku ambil foto-fotoin gitu ya tapi ternyata masih kurang lengkap tapi disini aku akan coba menjelasin ya secara singkat tapi semoga aja cukup jelas gitu ya nah untuk di setting di setting ini kalian bisa mengatur musiknya dan efek suaranya gitu ya jadi ya kalian bisa atur-atur sendiri disini terus bahasanya kalian juga bisa pilih banyak banget ya tapi masalahnya masih belum ada bahasa Indonesia jadi masih menggunakan bahasa Melayu gitu ya bahasanya teman-teman dari Malaysia gitu kalau misalnya orang Indonesia menggunakan bahasa Melayu mungkin bisa cuma mungkin beberapa kosa katanya itu masih nggak nyambung gitu karena ya pastinya bahasa Indonesia itu memiliki ciri khasnya sendiri jadi dengan bahasa Melayu juga semestinya bisa karena istilahnya bahasa satu rumpun ya zaman nenek moyang gitu ya jadi masih ada persamaan sedikit lah jadi masih bisa ngerti gitu ya jadi ya untuk bahasanya masih stuck di bahasa Melayu untuk khusus bahasa Indonesia masih belum ada jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan bahasa Inggris settingannya seperti aku aku lebih prefer kalau nggak bahasa Indonesia yaudah pakai bahasa Inggris aja bahasa internasional gitu ya jadi mulai SD mungkin sampai kuliah kalian pastinya familiar banget atau sering menggunakan bahasa Inggris jadi untuk membaca, menulis, mendengar itu pastinya ya gampang lah kalau misalnya pakai bahasa Inggris jadi ya setidaknya pasti kalian sedikit lebih paham gitu oke seperti itu terus yang dibawa ini adalah game-gamenya dari Hyperbreed sendiri ya jadi bisa kalian ketahui bahwa Love Pocket ini Pocket Love ya sampai kebalik ya Pocket Love ini adalah salah satu game yang diproduksi oleh Hyperbreed yang mana Hyperbreed sendiri itu bisa kalian ketahui memproduksi game-game seperti Adorable Home terus Kumo terus ada Suki Odyssey pastinya kalian kalau nonton di channelku pasti banyak banget video dari game-game Suki Odyssey maupun Suki Adventure gitu ya karena kedua game tersebut itu masih aku mainkan sampai sekarang cuma kenapa mulai kurang atau gak ada videonya lagi aku kurang update tentang Suki Odyssey atau Suki Adventure karena game-nya sendiri tidak ada event baru lagi gitu ya eventnya masih sama jadi otomatis aku gak bisa buatin video atau mengupload video yang baru tentang kedua game Suki Odyssey maupun Suki Adventure karena masih masih sama belum ada yang baru tapi kalau misalnya ada yang baru pastinya aku akan nge-uploadin event terbaru itu di channelku ini oke terus ada juga Cat Spa kalian juga pasti pernah nonton sedikit gameplayku saat aku bermain Cat Spa jadi disini untuk yang 6 game gitu ya dari Adorable Home Kumo Suki Odyssey Cat Spa Suki Adventure maupun Kiki Vacation itu sebenarnya aku hanya fokus ke Suki Odyssey ataupun Suki Adventure jadi untuk Pocket Love ataupun Cat Spa dan lain sebagainya itu ya sekedar main aja gitu ya guys ya main aja tapi gak gak sampai mendetail ataupun tidak setiap hari aku mainkan gitu jadi ya aku harap kalian ngerti jadi ini adalah game-gamenya jadi kalau kalian adalah pemain baru juga kalian baru mulai dari Pocket Love kalian juga bisa nyobain Adorable Home ataupun Suki Odyssey karena bagiku Adorable Home dengan Suki Odyssey ini memiliki vibe atau apa ya style yang sama dengan Pocket Love gitu ya ya samalah mirip-mirip gitu tapi dengan game stylenya yang unik gitu ya memiliki keunikan sendiri gitu jadi ya hampir sama lah yang yang menyamakan game ini dengan Adorable Home dengan Suki Odyssey adalah kalian bisa mendekorasi rumah kalian sendiri jadi kalian bisa membeli perabotan sendiri kalian bisa menata sendiri jadinya bukan sistem atau bukan game yang men-settingkan bentuk rumah kalian tapi kalian sendiri yang akan men-setting rumah kalian itu seperti apa jadi itu adalah keseruannya untuk bermain di Adorable Home ataupun di Suki Odyssey ya jadi seperti itu terus kita akan masuk ke pojok kiri bawah ya di pojok kiri bawah itu ada dua tombol yaitu tombol to-do list atau daily mission kalian dan juga satu lagi adalah tombol untuk mengubah penampilan karakter kalian nah ini penting juga karena untuk to-do list kalau kita klik yang bagian centang itu ya nah disini kalian akan diberi tiga misi tiap harinya gitu ya dan kalian bisa mengerjakan misi-misi itu untuk mendapatkan item baru ataupun mendapatkan coin gitu ya jadi kalau bisa kalian kerjakan gitu dan semestinya kalian bisa meriset misi tersebut gitu ya dengan mengklik lambang ya lambang kayak stopwatch gitu ya yang ada new talks in 3 hours bla 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 itu ya guys ya nah itu bisa kalian reset gitu ya dan untuk resetnya sendiri mungkin ada keterbatasan gitu ya jadi gak bisa terus-terusan di reset gitu ya setauku sih sampai sana doang karena jujur aku masih belum mendalami tapi itu adalah fitur-fiturnya jadi kalau misalnya dari tiga misi itu kalian sudah selesai kalau kalian ingin mengambil misi yang baru bisa kalian bisa menggunakan mode reset yang ada di atas gitu ya jadi kalian tinggal klik aja gitu terus kalian juga nantinya setelah mendapat menyelesaikan tiga misi kalian akan mendapatkan special reward gitu ya special reward ini biasanya berbentuk point hati gitu ya karena di atas itu ada lambang hati yang ada angkanya itu adalah level kalian gitu ya disini juga ada level gitu jadi kalian bisa melihat kalian ini ada di level mana dan saat naik level nanti kalian akan berkesempatan mengunlock item-item yang jauh lebih bervariatif dan pastinya item-item yang lebih mahal gitu ya yang lebih bagus lah istilahnya jadi semakin kalian bermain kalian membeli barang dan lain sebagainya kalian bisa membantu meningkatkan level kalian dan saat kalian level up misalnya dari level 5 ke level 6 otomatis di level 6 ini kalian akan mendapatkan item-item yang baru jadi istilahnya itu kalian sudah mengunlock item-item terbaru dan tinggal kalian beli aja gitu ya di mallnya ataupun istilahnya itu ya untung-untungan lah dari hadiah hadiah gratisan yang bisa kalian ambil setiap 2 jam sekali gitu ya itu adalah to-do list nya guys oke terus satu fitur lagi yaitu fitur untuk mengubah penampilan gitu ya oke kita klik yang digambarnya orang yang ada pensilnya nah disini itu kalian akan melihat karakter kalian ya karakter utama yang diwakilkan dengan lambang bintang gitu ya jadi disini adalah karakter cewek ya disini aku buat karakter cewek dengan nama yang sesuai dengan nama channel gamingku gitu ya terus jika kalian klik yang di atas itu yang bagian bintangnya itu kalian klik disana yang di bagian abu-abunya gitu ya nah akan muncul tampilan karakter pendamping untuk karakter utama kalian jadi disini ini adalah karakter yang aku kasih nama ning gitu ya kenapa namanya ning tapi modelnya cowok gitu ya nah semestinya cowok cewek disini di game ini tuh gak terlalu ribet gitu ya karena disini mau cowok ataupun cewek itu bisa aja kalian bisa ganti sewaktu waktu karena disini tuh yang menuntungkan cowok cewek itu hanya di rambutnya aja kalau kalian mau pasangin rambut yang yang seperti ini mungkin di awal mungkin kalian lihat di video gameplay pertama aku menggunakan mode seperti ini dan aku kasih nama dia ning gitu ya dan kenapa tiba-tiba aku rubah kayak gini aku rubah kayak potongan cowok gitu ya yaudah gitu karena aku ya kepingin aja gitu ternyata di game ini tuh tidak ada kayak batasan gender gitu ya jadi kalau misalnya kalian bosan mau kalian ubah ya gak masalah pokoknya kalian punya gaya rambut baru di hairstyle kalian atau koleksi hairstyle kalian gitu ya jadi penampilan cowok cewek itu tergantung dari mode-mode hairstyle di koleksi kalian aja kalau misalnya kalian mau pakai rambut pendek rambut potongan bapak-bapak juga ada gitu ya ya tinggal kalian pakai aja gitu terus kalau misalnya kalian sudah cocok jangan lupa kalian klik oke gitu ya karena kalau gak klik oke gak bakalan berubah gitu ya jadi misalnya kayak gini terus aku klik ini tapi gak aku oke gitu ya gak aku oke otomatis nantinya dia tetap akan memiliki rambut potongan pendek tapi kalau misalnya aku oke maka dia akan berubah gitu ya jadi untuk gender di game ini tidak ada kayak batasan ya beda kayak di game-game lain gitu ya kayak game-game MMORPG atau apapun kalau kalian udah milih satu gender cewek otomatis kalau misalnya mau pindah ke gender cowok itu biasanya kalian harus top up atau membeli item tertentu untuk mengubah gender gitu ya tapi di game ini tidak ada jadi yaudah tinggal diubah aja style modern rambutnya gitu jadi gak terlalu ribet juga dan kalian bisa bebas lah perkreasi kalau misalnya bosen dengan penampilan A kalian bisa berubah ke penampilan B C D dan seterusnya jadi suka-suka kalian oke oke kita akan lanjut ke fitur di pojok kanan bawah gitu ya disini tuh kalian bisa melihat tiga tiga tombol satu tombol kuning tombol ungu dan tombol merah gitu ya lebih gampangnya seperti itulah tombol kuning yang berbentuk meja korsi itu adalah tombol untuk mendekorasi rumah kalian gitu ya nah tembol ini akan mengarahkan kalian untuk mendekorasi rumah kalian dengan beberapa furniture dan hal-hal lain yang bisa kalian ambil di inventory kalian tapi disini sudah dibagi gitu ya kalau misalnya furniture ya furniture aja terus untuk golongan karpet kalian bisa cari di bagian karpet terus untuk bagian objek dinding gitu ya yang menempel di dinding bisa aja cermin bisa aja rak buku dan lain sebagainya kalian bisa cari semuanya di wall objek terus untuk wallpapernya sendiri warna-warni tembok kalian bisa cari di bagian wallpaper dan terakhir adalah bagian bentuk lantai oke gitu ya lantainya juga bisa kalian pilih di kumpulan bentuk lantainya jadi ini sudah dibagi-bagi jadi gampang lah kalau kalian mau cari gitu ya oke terus kalian perlu pahami satu lagi hal untuk mendekorasi karena di fitur pocket love ini rumah kalian itu bisa bisa dibilang bisa di upgrade menjadi 4 tahap gitu ya yang kalian lihat disini adalah rumah rumahku yang istilahnya itu sudah terbuka 3 tahap gitu ya jadi bentuknya itu modelnya kayak hati gitu ya guys ya nah kalau misalnya aku ingin meng-upgrade rumahku ke tahap keempat gitu ya saat ini gitu ya ke tahap keempat misalnya aku klik disini nah untuk membuka ruangan baru aku harus membayar sejumlah 40 dolar gitu ya jadi yang pakai yang warna hijau ini gitu ya nah warna hijau ini sebenarnya bisa kalian dapatkan jadi nggak perlu top up cuma memang agak lama gitu ya tapi ya itu caranya gitu jadi bukan menggunakan koin jadi untuk membuka area lahan baru kalian membutuhkan doklar bukan membutuhkan koin jadi itu yang menjadi pembeda gitu ya disini secara manual aku udah membuka 3 tahapan dan tinggal satu untuk tahap keempat ini aku masih belum bisa kebuka karena membutuhkan 40 ya sedangkan aku hanya punya 32 jadi masih kurang 8 lagi lah baru aku bisa membuka ruangan keempat gitu ya jadi seperti itu oke kita kembali ke tombol kuning untuk dekorasi ya nah kalau untuk mendekorasi juga gak sesimpul yang kalian lihat gitu ya karena disini itu sistemnya itu dibagi 4 tahap atau 4 ruang maka untuk mendekorasi nya pun kalian harus mendekorasi peruangan gitu kalau misalnya kalian mau mendekorasi yang yang ini gitu ya yang bagian wallpaper yang warna kuning gitu ya kalau misalnya kalian klik di tombol anak panah yang di sebelah kanannya tombol silang atau di atasnya tulisan furniture itu kalian bisa lihat kan kayak bar kiri kanan dan tengahnya itu ada logo rumah nah itu adalah tombol untuk memilih lokasi tempat dimana yang ingin kalian dekorasi gitu ya nah disini otomatis kalau misalnya layarnya itu mengarah ke ruangan wallpaper yang warna kuning ini otomatis aku hanya bisa menaruh furniture furniture ataupun carpet ataupun wall object ataupun wallpaper lantai itu hanya di lokasi itu aja gitu ya gak bisa aku taruh di lokasi yang lain karena barangnya gak akan bisa bergerak ke area yang lain jadi misalnya aku contohin ya jadi misalnya ini aja deh yang aku punya ini ya cendela ya nah kalau cendelanya jangan cendela deh atau ini aja gak bisa juga ya jadi gini aja deh oke ini aja nah ya ini aku masukin lagi nah jendela ini deh aku mau taruh disini gitu ya aku mau taruh disini itu bisa karena masih areanya gitu aku mau geser disini gitu ya juga bisa karena masih di area kotak warna kuningnya gitu ya masih di area ruangan tersebut tapi kalau misalnya aku mau taruh di bagian yang wallpaper bintang-bintang ataupun angkasa itu gak bisa karena bukan wilayahnya jadi terbatas banget gitu ya nah kalau kalian mau mengedit lokasi yang ada di area bintang-bintang gitu ya kalau misalnya aku sebut itu adalah bagian ruangan kamar gitu ya aku harus klik bar-nya gitu guys ya ke kanan nah ini akan menunjukkan ruangan bisa dibilang itu ruang tamu kalau misalnya aku buat lokasi ini adalah lokasi ruang tamu gitu ya jadi disini nah untuk disini juga sama kalau misalnya aku mau menaruh kaca gitu ya nah aku taruh kaca disini bisa tapi kalau aku mau taruh kaca disana gak bisa mau taruh kaca di sebelah sana juga gak bisa gitu ya jadi hanya bisa di ruangan yang tertentu aja jadi kalian harus memilih ruangannya terlebih dahulu baru kalian bisa menaruh item yang ingin kalian pasang disana oke itu adalah fitur untuk mendekorasi rumah kalian jadi kalian harus ngeklik ngeklik ruangan yang ingin kalian dekorasi gitu ya oke terus kita masuk ke bagian kotak eh bukan kotak sih tombol warna ungu yang ada bintang-bintangnya itu kotak yang ada bintang-bintangnya nah kalau misalnya kalian klik itu adalah kotak yang menunjukkan event-eventnya misalnya ada event apa ini ada event valentine ada event imlek ada event-event lain ya kalian bisa mendapatkan barang-barangnya dengan menggunakan doklar doklar itu bisa kalian dapatkan secara manual tapi dikit banget jumlahnya tapi kalian bisa dapetin doklar juga menggunakan top up gitu ya jadi itu terserah kalian oke terus hal yang terakhir di pojok kanan bawah ada tulisan amazing amazing itu bentuknya seperti trolley bentuk trolley ya pastinya itu adalah marketnya ini adalah marketnya jadi disini bisa kalian lihat ada item-item yang bisa kalian beli menggunakan coin dan ada item yang bisa kalian dapatkan hanya dengan menonton iklan gitu ya jadi ya itu cukup membantu ya bagi kalian yang punya kuota lebih atau terhubung dengan internet kalian bisa menggunakan fitur menggunakan iklan 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 sebagai cara untuk mendapatkan item secara gratis gitu ya dan item-item yang istilahnya sudah kalian miliki akan mendapatkan tanda centang seperti gitar karpet purple arcade ya arcade ini lah ya terus dog toy dan lain sebagainya itu aku udah punya maka dari itu di itemnya itu ada tanda centangnya gitu ya jadi barang yang sudah kalian punya pasti ada tanda centangnya jadi yang belum gak akan ada tanda centangnya jadi kalau misalnya kalian belum beli itu pastinya ketahuan oh ini aku udah beli atau ini aku masih belum beli jadi itu tergantung keputusan kalian kalian mau beli atau enggak tapi yang pasti sistem sudah memberitahu bahwa item ini kalian udah punya dan item ini kalian belum punya gitu ya terus ini adalah ya kayak dealnya lah ya kalau kalian top up kalian bakalan dapet apa dan apa gitu nah untuk fitur clothing atau baju kalian juga bisa beli gitu ya tapi untuk baju itu kebanyakan akan menggunakan fitur doklar bukan menggunakan fitur coin jadi ya bisa dibilang untuk pakaiannya agak mahal ya dibandingkan perabotannya kalau perabotannya kalian bisa menggunakan coin kalian gitu terus untuk wall ataupun floor itu kebanyakan menggunakan coin ya dan kalian bisa pilih gitu dan ini juga dikasih contoh preview nya seperti apa jadi kalian tinggal pilih aja gitu kalau misalnya kalian beli ya ya inilah kayak gitu oke seperti itu terus hal lain lagi adalah ini guys di bagian memodifikasi karakter kalian di pojok kiri bawah yang ada gambar orang dan pensilnya kalian klik nah di bagian kanan itu ada tulisan random vanity item nah random vanity item yang di layar kalian itu kan udah ada tanda centangnya itu berarti sudah aku ambil gitu ya dan itu tiap hari itu kalian akan mendapatkan satu item gratis ya guys ya satu item gratis dari hair style hair color bajunya celananya topinya maupun kacamatanya atau aksesorisnya itu adalah semua item yang bisa kalian dapatkan tanpa harus beli ya jadi kalian tinggal nonton iklan aja tiap hari per per apa ya per kategorinya jadi hair style kalian nonton iklan kalian bakalan dapet random rambut baru terus untuk hair color juga sama untuk baju juga sama ini aku juga dapat gratisan yang gambar anjing ini ya jadinya ya banyak item item yang bisa dibilang gratisan gitu ya jadinya perlu kalian manfaatkan sebaik-baiknya gitu ya terus apa lagi rasanya sih udah dan hal-hal lain yang kecil di game ini adalah game untuk mengambil sampah gitu ya jadi disini kalian juga bakalan ngambil sampah ini ya seperti ini di bagian ini guys aku tunjukin biar kalian kelihatan juga nah disini itu ada sampah ya kotoran gitu lah istilahnya terus disini ini juga ada nah disini kalian bisa lihat kayak kumbang atau serangga-serangga juga bisa kalian klik gitu ya nah kalau misalnya aku klik nah itu kalian mendapatkan koin juga aku klik bisa mendapatkan koin tapi kenapa tidak menambah gitu ya tapi yang pasti levelnya bisa naik lah kayak gitu biasanya kayak gitu dan itu pun ada misinya guys ada misinya jadi kalau misalnya kalian mendapatkan misi untuk membersihkan sampah ya itu adalah salah satu caranya gitu ya terus apa lagi nah disini kalian juga bakalan mendapatkan mobil iklan gitu ya jadi ya kalian nonton aja pastinya kalian akan mendapatkan tambahan koin oke rasanya seperti itu doang untuk sementara ini dan untuk penutupan aku bakalan open satu ya satu kotak gacha item setiap dua jam sekali gitu ya jadi kita lihat aja barangnya aku dapatin apa gitu ya oke aku dapat kayak rak gitu ya dan kalau misalnya aku mau mendapatkan extra reward aku bisa nonton iklan gitu ya ya aku bakalan nonton dulu ya guys ya oke guys aku udah nonton iklan dan inilah hasilnya aku mendapatkan satu item random yang istilahnya acak banget dan cukup menarik dan bisa aku gunakan bisa aku simpan siapa tau akan aku gunakan di ruangan baru ataupun nanti aku pasang di ruangan yang masih belum belum penuh gitu ya jadi kayak gitu untuk game ini semoga aja kalau kalian lagi asik mencoba game ini semoga aja kalian terhibur juga dan kalian bisa mendekorasi rumah idaman kalian seperti apa gitu ya disini kalian bisa chatting dengan karakter pasangan kalian gitu ya seperti itu terus ada kucingnya juga disana kucing anjing nah untuk kucing dan anjing nah disini di tombol jejak apa yang bisa dibilang itu jejak telapak kakinya kucingnya itu saat kalian klik nah disana itu tidak sama dengan fitur merubah karakter kalian kalau misalnya karakter kalian itu kalau misalnya kalian bosan tinggal kalian rubah aja rambutnya jadi langsung berubah antara cewek cowok juga gampang banget gitu ya gak perlu beli-beli item tapi kalian langsung bisa merubah stylenya otomatis stylenya juga ikut berubah gitu ya kalau misalnya potongan kayak cowok gini ya pastinya kemungkinan jadi karakter cowok dengan rambut yang agak panjang juga bisa jadi cewek gitu ya jadinya lebih lebih gampang untuk mengubah karakter karakter manusianya gitu ya tapi untuk hewannya itu sama sekali gak bisa diubah gitu ya jadi jadi kalau misalnya waktu kalian membuat membuat apa ya membuat karakter untuk pertama kali dan memilih hewan untuk pertama kali ya itu adalah hewan yang fix gitu ya gak bisa dirubah-rubah lagi tidak seperti karakter kalian kalau misalnya karakter kalian kalian mau ubah penampilannya jadi cowok ya bisa dengan mengubah stylenya aja hard stylenya cara berpakaiannya itu secara gak langsung akan merubah penampilannya gitu ya tapi untuk hewannya itu sama sekali tidak bisa jadinya kalau kalian terlanjur ya yaudah hewannya ya bakalan itu terus gitu ya aku gak tahu kedepannya bisa memelihara hewan laki atau kayak gimana karena ini juga masih game baru masih belum ada bayangan tapi kalau misalnya di game adorable home kalian bisa memelihara banyak hewan gitu ya jadi kalian bisa memilih tipe-tipe yang lain gitu tapi untuk yang di pocket love ini masih belum tahu gitu ya guys ya karena ya ini juga masih baru pastinya kedepannya juga banyak update-update lainnya oke rasanya kayak gitu aja untuk sedikit membahas tentang game pocket love ini thank you banget yang udah nonton dan udah dengerin aku menjelaskan sedikit lah ya untuk game ini semoga aja kalian makin tertarik bermain ini dan ya ini hampir sama lah dengan game suki odyssey cuma perbedaannya kalau di suki odyssey kalian bisa mendekorasi rumah karakter lain kayak rumahnya mocha rumahnya chi dan mendekorasi taman kalian sendiri rumah kalian sendiri tapi disini hanya terbatas di lingkungan rumah kalian sendiri dan karakternya tidak bisa berpindah ke tempat lain gitu ya jadinya itu adalah kekurangannya gitu ya yang menjadi pembeda antara pocket love dengan game suki odyssey jadi gitu aja thank you banget ya guys kalian juga bisa coba bermain game suki odyssey juga kalau misalnya kalian mau dan setiap game pastinya ada ada plus minusnya dan ada keunikan sendiri jadi gitu aja yang bisa aku bahas dan sampai jumpa di game lainnya guys thank you dan bye bye bye